Pemirsa Partai Golkar pada selasa malam menggelar rapat pleno maksud kami. Di antaranya penunjukkan pelaksana tugas Ketua Umum pasca mundurnya Erlangga Hartarto. Rapat pleno digelar di kantor DPP Partai Golkar sekitar pukul 19 waktu Indonesia Parat dan diikuti oleh seluruh pegurus partai. Rapat pleno akhirnya menetapkan Agus Gumiwang sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar serta penentuan jadwal musyawarah nasional. Yang akan menjadi Ketua Umum Pilih, semua keputusan berkaitan dengan format organisasi kita lihat, kita tampilkan kepada publik bahwa Partai Golkar merupakan partai yang dewasa. Partai yang punya pengalaman jam terbang begitu banyak, begitu tinggi. Sehingga dalam menghadapi dinamika apapun, dalam menghadapi tantangan apapun, Partai Golkar bisa dan tetap menjaga soliditas diantara kader, diantara internal Partai Golkar. Selamat menikmati. Selamat menikmati.